selamat menikmati saya memberikan tutorial gimana sih caranya menjadikan HP Android sebagai kamera CCTV disini saya pakai dua handphone handphone yang pertama itu nanti untuk kamera dan handphone yang kedua untuk monitornya kita langsung ke HP yang pertama di HP yang pertama kita perlu download aplikasi IP webcam kita langsung buka saja ini bisa teman-teman download di Playstore kita ke menu yang paling bawah Star Server nah disini kameranya sudah aktif tinggal kita ke HP yang kedua sebagai monitornya untuk monitor teman-teman bisa pakai handphone ataupun laptop komputer bisa yang penting ada aplikasi VLC media player ada di Playstore tinggal download kita buka saja langsung gak usah lama-lama nah disini ke menu stream ya karena ini kan jatuhnya streaming oke oke nah seperti ini nah masukkan alamatnya alamatnya teman-teman bisa lihat di HP yang pertama tadi yang sebagai servernya sebagai kameranya oke oke kita masukkan yang pertama saja oke kita masukkan yang pertama saja oke oke sama ya http 192.168.43.192.280.80 nah tetapi untuk di monitornya kita perlu tambahkan lagi yaitu garis miring atau slash ya kemudian ketik video 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 nah seperti ini oke tinggal ini oke nah ini sudah terkoneksi koneksinya ini lewat hotspot ya jadi yang HP satunya itu saya pakai data seluler kemudian saya aktifkan hotspotnya nah ini nebing wifi kesini jadi harus satu jaringan kalau beda jaringan itu nggak bisa atau saya belum tahu caranya nanti kalau ada yang tahu caranya silahkan komentar di kolom ya nah ini sudah terkoneksi di monitor itu kita bisa rubah orientasi layarnya kita rubah ke landscape ya ini ini sebagai kameranya kita taruh dulu HP yang sebagai monitor nah ini HPnya satunya saya pegang ini buat rekam gampang sekali ya teman-teman cara mengkoneksikan atau cara menjadikan HP Android sebagai kamera CCTV oke sekian aja tutorial dari saya semoga bermanfaat kalau kalian suka videonya jangan lupa jangan lupa tekan tombol like nya dan kalau merasa video ini bermanfaat silahkan tekan tombol subscribe nya supaya tidak ketinggalan dengan info-info yang lainnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati